Penulis Laboratorium Palestina, Antoni Lowenstein, menyebut Israel menggunakan Gaza sebagai tempat uji coba senjata baru. Menurut Lowenstein, Israel telah melakukan perang AI sejak perang pada 2014 silam, namun kini perang di Gaza disebut dipercepat. Mengutip pemberitaan Al-Jazeera pada Kamis 14 Desember 2023, dia mengatakan dalam dua bulan terakhir terlihat teknologi baru yang diuji militer Israel di jalur Gaza. Khususnya ialah drone hingga quadcopter yang ditembakkan ke wilayah Palestina, termasuk wilayah sipil. Ia menilai dengan menggunakan teknologi tersebut dalam perang melawan Hamas, Israel justru menekan masyarakat dan dunia internasional. Namun, mereka juga menggunakan cara ini untuk menarik pembeli senjata dari luar negeri. Diketahui penasehat Keamanan Nasional Gerung Putih, CX Sullivan, sedang dalam perjalanan ke Israel. Sullivan akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan anggota Kabinet Perang Israel. Pembicaraan tersebut dilakukan setelah adanya peringatan dari sekutu terdekat Israel, yakni Amerika Serikat, mengenai cara mereka melancarkan perang dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyalahkan pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel di Gaza sebagai penyebab hilangnya dukungan global terhadap perang melawan Hamas. Diperkirakan sentimen-sentimen tersebut akan mengarah pada diskusi mengenai perlunya serangan yang lebih cepat dan tepat terhadap sasaran-sasaran di Gaza. Pembicaraan tersebut akan menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembicaraan tersebut akan menghadirkan pembicaraan tersebut akan menghadirkan pembicaraan tersebut. Pembicaraan tersebut akan menghadirkan pembicaraan tersebut akan menghadirkan pembicaraan tersebut.